Oke alur, masih di channel Farid Putra Motor Hari ini kita kedatangan mobil Chevrolet Mobilnya built up, asli Amerika Lebarnya itu sangat lebar Ini perbandingannya dengan Gijang Sangat lebar sekali Cuma ini mesinnya sudah tidak V8 lagi Mesinnya masih pakai L200 Turbo Cuma ini dibawa kemari karena kendala Tenaganya kurang Terus settingannya kurang pas Penataan Turbo juga kurang pas Kondisinya pernah turun mesin Baru saja, cuma masih kurang pas Ini mau kita ganti pakai rotor head 12mm Penataan pipa Turbo dan lainnya ya lor Kita coba buka dulu Ini adalah ruang mesinnya Nah ini kita lihat untuk ruang mesinnya Masih banyak tempat kosong Ini masih bisa orang dua disini dan disana Untuk nongkrong Karena sebenarnya mesinnya itu V8 Tapi diganti dengan mesin L200 4D56T Dan disini kita menemukan untuk penataan intercoolernya Kurang pas dan masih kurang enaklah dipandang Karena seharusnya itu lebih enak lagi kalau mesinnya lelos gini ya Jadi penataannya lebih leluasa Dan ini penataannya kurang pas Orangnya minta ditata lagi Juga disini pernah ganti turbo cuma karena bocor Tetapi masih bocor Ini selang blobbynya kurang besar Semuanya kurang besar dan udah patah Patah nanti kita akan menata ulang Untuk mesinnya sendiri ini pakai bos bomnya pakai Korea Bos bom Korea Tapi enggak apa-apa yang penting normal nanti bisa kita setting Dan disini juga kurang untuk bus kontrol Bus kompensatornya Jadi kurang maksimal untuk pas waktu turbo dendang Anginnya kurang Disini juga enggak dipakai Untuk turbo waste gate-nya Oh sorry Ini bukan turbo waste gate Tapi ini vakum Turbo waste gate-nya ini masih terpasang Nanti kita akan coba maksimalkan Juga untuk selang vakum disitu Yang disini ini ya Enggak dipakai Jadi remnya agak kurang maksimal Kurang empuk Nanti kita akan tata Juga kenal port Orangnya minta ciri khas untuk Thailand Ada biar bunyi Juga disitu kopling kipas Bocor rembes Nanti kita coba untuk diskusi sama orangnya Mau diganti atau gimana Kita hidupkan dulu Untuk mobilnya Kemarin sempat bingung Pakai mobil ini Karena terlalu lebar Enggak kayak Mobil Jepang pada umumnya Jadi perlu penyesuaian Ada pinjang asap putih Penal portnya pun juga separuh Ini nanti kita akan coba untuk maksimalkan Power steering Pompanya juga getar parah Jadi ya nanti kita cobalah Untuk perbaiki Untuk gas-gasannya itu lemot banget Suaranya juga kurang enak Terlalu halus Terlalu halus Mungkin ini mesin Korea Memang benar kalau mesin Korea itu halus Cuma masih bisa ya kita setting Nanti kita coba setting Untuk maksimalkan Jadi ini kita buka Kita cek semuanya Terus kita perbaiki Ganti pelunya rotor head Setting mesin Setting nozzle Dan lainnya Biar lebih maksimal Oke lor Segitu dulu video dari saya Jangan lupa like dan subscribe Di channel Farid Tutramotor Untuk nomor kontak dan alamat Ada di deskripsi Kritikan saran dan pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Kita lanjut untuk eksekusi lor Untuk mesin L200 Yang berbodi Chevrolet American Muscle Ini sudah kita kalibrasi Untuk injeksin pumpnya Dan juga Sudah ganti rotor head Yang 12mm Atas permintaan orangnya Untuk rotor headnya Ini Kurang bagus Kemarin orangnya main kesini Jadi Bisa lihat Dan bisa Tahu Dan saya kasih tahu Untuk Rotor head yang Mana mana Maksudnya yang Tidak bagus Ini sudah kelihatan Kurang Nah ini Jadi Mempengaruhi Untuk tenaga Di mesinnya Ini sudah kita kasih tahu Ke orangnya Dan ini tinggal kita pasang Semoga saja Bunyinya nanti Bisa maksimal Dan seperti yang Yang diharapkan Saya dan juga Pemiliknya Oke kita lanjut dulu Untuk Pemasangan Dan prosesnya A few moments later Oke lor ini sudah selesai Untuk mesin yang L200 Atau modifan Ini sudah Kita bikinkan Jalur Untuk turbo Tinggal Pemasangan Untuk Nunggu Nunggu Untuk Pembelian Samco Selang Silikon Samco Dan Klem T-ball Karena Permintaan Permiliknya Begitu Juga Indikator Indikatornya Minta Di Perbagus Ini sudah Selesai Tinggal nunggu Cover Dan perintah Dari Orangnya Kalau Mesinnya Sudah Beres Cuma Perlu penyetingan Karena kemarin Belum Terpasang Semua Untuk intake Dan Egg Hose Jadi Tidak Bisa Kita Hidupkan Dulu Untuk Kenal Portnya Juga Kenal Port Modif Juga Biar Suaranya Lebih Gahar Oke Ini Kita Tunggu Laporan Dan Kita Proses Selanjut Untuk Lainnya Sudah Selesai Kita Kerjakan Untuk Chevrolet K5 Blasernya Power Red 4D 56T Untuk Mesinnya Dan Disini Kita Juga Udah Membersihkan Dan Penataan Ulang Pipa Intercooler Dan Juga Pipingnya Ini Kita Tata Ulang Permintaan Dari Pemiliknya Untuk Diganti Stainless Dan Selang Silikon Ini Udah Kita Kasih Setelan Biar Loot Solarnya Nambah Dan Mantap Mesinnya Udah Beres Udah Halus Ini Udah Kita Bersihkan Tapi Belum Kita Hidupkan Masih Dingin Terus Yang Ini Adalah Oil Pressure Switch Ini Boost Meter Switch Water Ada Disini Water Temperature Cuma Ini Nggak Ada Termostat Dan Open Pipe Untuk Penyetelannya Udah Kita Setting Semua Udah Kita Coba Udah Kita Test Drive Dan Enak Udah Kita Rasakan Dan Kita Cari Settingan Yang Pas Dan Disini Untuk Permintaan Penempatan Indikator Orangnya Minta Di Bawah Sini Biar Nggak Tarik Berdi Atas Jadi Ini Nanti Kita Kontakt Untuk Oil Pressure Itu Untuk Oil Pressure Itu Berbunyi Soalnya Oli Pada Turun Di Bawah Jadi Belum Ada Tekanan Oli Ini 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 Adalah Bunyi Dari Oil Pressure Ini Kita Coba Untuk Hidupkan Dulu Ini Masih Dingin Oli Masih Belum Naik Kalau Udah Naik Udah Nggak Berbunyi Dan Disini Mesinnya Udah Enak Aman Nggak Ada Asa Putih Turbonya Udah Kita Modif Cuma Kita Modif Dikit Untuk Suaranya Nggak Terlalu Begitu Kencang Soalnya Buat Kenyamanan Juga Dan Di depan Itu Udah Berbunyi Karena Apa Ya Open Pipe Ini Udah Nggak Kayak Kemarin Bincang Dan Asap Putih Kenal Portnya Juga Udah Kita Ganti Sampai Dari Ujung Sampai Kebelakang Pakai Pipa Biasa Pipa Air Bukan Pipa Stainless Dan Ini Untuk Hasilnya Dari Suaranya Suaranya Udah Lumayan Halus Aman Enak Tenaganya Oke Untuk Top Speed Cuma Ini Pake Durasio Top Speed Jadi Agak Berat Untuk Tarikan Pertama Ini Kita Akan Coba Test Draft Karena Kemarin Udah Kita Coba Test Draft Untuk Drip Bunnya Atau Spin Ternyata Bunyinya Pendek Tidak Panjang Tapi Ini Kita Coba Dulu Untuk Drip Bunyi Bergecik Bunnya Itu Panjang Atau Enggak Kita Tunggu Temperaturnya Normal Dulu Lur Terus Untuk Sperpad Yang Udah Nggak Kita Butuhkan Udah Kita Simpan Di Belakang Kita Kembalikan Lagi Ke Pemilik Ini Kita Coba Untuk Test Draft Dulu Kita Akan Coba Untuk Test Draft Dulu 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 Terima kasih telah menonton!